Berikut adalah, Draw Babak 16 Besar, Odisha Master 2023 Tunggal Putra Pertandingan babak 16 besar, akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan untuk live streaming, bisa cek channel Youtube Badminton S Di babak 16 besar Tunggal Putra, terdapat 6 wakil Indonesia Yaitu, Alwi Farhan, Jason Chris Alexander, Alvi Wijaya Hairuloh, Tegar Sulistio, Yohanes Saud Marcelino, dan Iqbal Dias Syahputra Alwi Farhan, akan melawan pemain India, Arya Bif Pathaki Pertandingan Alwi, dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 2 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Sementara itu, Jason Chris Alexander, akan melawan sesama pemain Indonesia, Alvi Wijaya Hairuloh Pertandingan dua wakil Indonesia ini, dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 3 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Tegar Sulistio, akan melawan pemain India, Ayus Seti Pertandingan tegar, dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 1 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Di pertandingan lainnya, Yohanes Saud Marcelino, akan melawan pemain India, Meraba Luang Maisnam Pertandingan Saud, dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 1 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Dan Iqbal Dias Shahputra, akan melawan unggulan kedua asal India, Kiran Joraj Pertandingan Iqbal, dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 1 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Tunggal Putri Di babak 16 besar Tunggal Putri, terdapat 3 wakil Indonesia, yaitu, Ruzana, Tasya Farah Nailah, dan Stefani Wijaya Ruzana, akan melawan sesama wakil Indonesia, Tasya Farah Nailah Pertandingan dua wakil Indonesia ini, dimulai sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 4 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Dan Stefani Wijaya, akan melawan unggulan keempat asal Jepang, Nozomi Okuhara Pertandingan Stefani, dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 2 Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0 Ganda Putra Di babak 16 besar Ganda Putra, terdapat 2 wakil asal Indonesia, yaitu, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Kristoper David Wijaya, dan Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo Teges Satriaji Cahyo Hutomo, Kristoper David Wijaya, akan melawan pasangan beda negara, Muhammad Muanis, Muhammad Munawar Pertandingan ini, dimulai sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, dan Court yang digunakan, menyesuaikan Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0 Sementara itu, Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, akan melawan unggulan kedua asal Malaysia, Elwi Seng Hao, Jimmy Wong Pertandingan Putra Patra, dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 4 Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0 Ganda Putri Di babak 16 besar Ganda Putri, wakil Indonesia, Sofi Al Musira Asharunisa, Siti Sara Azahra, akan melawan Ganda Putri India, Kirtika C.H. di VIA R. Balasubramanian Pertandingan ini, dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 2 Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0 Melisa Trias Puspita Sari, Rahel Alesha Ross, akan melawan Ganda Putri India, Aporva Gahlawat, Saksi Gahlawat Pertandingan ini, dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 3 Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0 Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, akan melawan Ganda Putri Belanda, Deborah Gile, Ceril Seinen Pertandingan ini, dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan berlangsung di Court 3 Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0 Sementara itu, Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Sung Suo Yun, Yu Chien Hui Pertandingan ini, dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan Court yang digunakan, menyesuaikan Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0 Dan Rydia Aulia Fatasha, Kelly Larissa, akan melawan sesama Wakil Indonesia, Arlia Nabila Tesa Munggaran, Agnia Sri Rahayu Pertandingan ini, dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan Court yang digunakan, menyesuaikan Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 2-0, untuk keunggulan Rydia Kelly Ganda Campuran Di babak 16 besar Ganda Campuran, terdapat 3 wakil asal Indonesia Mereka adalah, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, Amri Shahnawi, Winnie Oktavina Kando, dan Marwan Faza, Jessica Mayaris Mawardani Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan Wakil India, Nazirhan Abu Bakakar, Arul Bala Radha Krishnan Pertandingan Adnan Nita, merupakan match pertama di Court 2, dan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0 Di pertandingan lainnya, Amri Shahnawi, Winnie Oktavina Kando, akan melawan Wakil India, Dhruv Kapila, Tani Sakrasto Pertandingan Amri Winnie, merupakan match ketiga di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-1, untuk keunggulan Dhruv Kapila, Tani Sakrasto Dan Marwan Faza, Jessica Mayaris Mawardani, akan melawan Wakil India, Santosh Gajendran, Janani Anantakumar Pertandingan Marwan Jessica, merupakan match kedua di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0 Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0